Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang dirahmatilah Allah Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat Dan Ustadz berharap sehat selalu Keluarga sehat, semua sehat Sehingga kita bisa belajar Alhamdulillah Kita bertemu lagi Untuk mengupas tuntas Materi kita ini bab terakhir Materi kita terakhir terkait dengan Seni budaya Yaitu Menyanyi solo Ini adalah bab terakhir terkait dengan Improvisasi Improvisasi itu apa? Nah nanti kita akan lebih Tahu dan memahami Apa pengertian improvisasi Baik agar Bermanfaat Dan mengambil hikmahnya Sehingga kita bisa Kita awal Yuk dengan Bahas malam Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Kalian nonton video ini Sampai Dari awal sampai akhir Karena nanti ada Pembahasan soal Serta penjelasannya Bagaimana nambah soal Karena kan kita sebenarnya lagi Mau formatif ya Makanya harus banyak-banyak belajar Banyak-banyak Menonton video yang lalu-lalu itu Sehingga kalian bisa Mempelajarinya dengan baik Dan sukses Yuk Tidak terlalu lama Kita langsung saja Ngebahas Tentang Improvisasi Menyanyikan lagu Dengan Cara Menyanyikan Solo Atau tunggal Nah kalau kemarin Kita membahas Bagaimana Apa yang harus dikuasai Teknik-teknik apa Menyanyi Solo Nah sekarang kita tentang Teknik improvisasi Ya Apa yang dimaksud dengan Improvisasi Lagi secara Solo Atau tunggal Nah tapi kita harus tahu Apa itu Improvisasi Ya Apa peranan improvisasi dalam Lagu secara Solo Apa yang harus dilakukan Ada jenis-jenisnya Apa dan sebagainya Nah kita harus tahu Ngertilah Pengertiannya itu apa Improvisasi itu adalah Melakukan Sesuatu Tanpa Persiapan Sebelumnya Ya Jadi Tanpa persiapan Sebelumnya Itu namanya Improvisasi Ya Kalau inovasi Disiapkan sebelumnya Improvisasi Muncul Ya Muncul Saat Itu juga Tanpa persiapan Nah Itu dalam situasi Bernyanyi Atau menyanyi Nah Ketika dalam Pernyanyi itu Ada Pengembangan Ornamentasi Nah Ornamentasi Itu pada Sebuah lagu Dengan tujuan Apa Agar Lagu Itu Ya Lagu itu Terdengar Tidak Membosankan Kalau biasanya Cuma Datar-datar aja La 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 Tapi dibakai La 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 Itu ya Artinya Itulah Ketika dalam Bermanyi Tentu saja Kalau kalian Menyanyi Bisa Berimprovisasi Sebebas-bebasnya Jadi Melakukan Sesuatu Saat bernyanyi Itu Tanpa Persiapan Tanpa Persiapan Terlebih dahulu Atau sebelum-sebelumnya Itu Tanpa Persiapan Nah Tujuannya La Untuk Pengembangan Ornamentasi Dengan Tujuan Agar Apa Laku Tidak Terdengar Membosankan Dan Laku itu Lebih Menarik Nah Itulah Improvisasi Variasi-variasi Apa Improvisasi Improvisasi Apa Yang dilakukan Dengan Mengubah Dari tiga unsur Yang akan Kita Jelaskan Ini Jadi Variasi Improvisasi Itu Apa Aja Nah Ada tiga Yang akan Kita bahas Yaitu Tentang Rhythmis Melodis Dan Dinamika Apa itu Pengertian Variasi Rhythmis Yaitu Yaitu Dilakukan Dengan Membuat Perubahan Dalam Irama Laku Misalnya Laku Yang Diciptakan Dengan Dengan Irama Pop Tapi Dibawakan Dengan Cara Dibawakan Dengan Cara Apa Ya Irama Jazz Atau Sebaliknya Pernah Dengar Keroncong Tapi Didangdutkan Ada Pop Didangdutkan Ya Itulah Namanya Variasi Rhythmis Berikutnya Yaitu Variasi Melodis Nah Hal ini Dilakukan Dengan Memberikan Penambahan Nada Dengan Jarak Nada Yang Berdekatan Nah Ini Adalah Salah Satu Variasi Variasi Atau Jenis-jenis Variasi Improvisasi Yang Berikutnya Yang ketiga Yaitu Variasi Dinamika Apa Itu Variasi Dinamika Yaitu Dilakukan Dengan Membuat Perubahan Bunyi Keras Dan Lembut Pada Bagian Lagu Sesuai Dengan Kesan Yang Akan Disampaikan Sehingga Tujuannya Tadi Biar Tidak Bosan Kalau Nadanya Tak Tar Lembut Keras Tapi Divariasikan Tentu Tentu saja Tentu saja Biar Lebih Menarik Lagunya Nah Dari Ketiga Hal Itu Kita Bisa Menyanyikan Lagu Tidak Seperti Biasanya Tentu saja Dengan Improvisasi Dengan Ketiga Unsur Tersebut Ritmis Melodis Dan Dinamika Nah Itulah Ketiga Hal Yang Terakhir Yang Nantinya Akan Menjadi Bahan Formatif Yang Kita Belajari Yang Tidak Bosan Kita Coba Berlatih Soal Soal Terkait Dengan Menjelang Formatif Yang Akan Kita Lakukan Tanggal 19 Nanti Coba Perhatikan Baik-baik Bagaimana Menyelesaikan Soal Baca Baik-baik Soalnya Baru Nanti Kita Jelaskan Soal Pertama Nah Itu Soal Pertama Warna Suara Nah Masih ingat Belajaran Kemarin Disebut Juga Dengan A Nada Pikirkan Baik-baik Warna Suara Timbre Vokal D Dialek Nah Kira-kira Jawabannya Apa Ingat Warna Suara Warna Warna Suara Kira-kira Jawabannya Apa Ayo Gak Usah Malu-malu Iya Jawabannya Adalah Timbre Nah Penjelasannya Ya Terkait Dengan Timbre Ini Ini Coba Kalau Nada Apa Nada Itu Iya Nada Itu Adalah Suara Yang Teratur Vokal Ya Suara Kalau Dialek Dialek Apa Iya Dialek Itu Terkait Dengan Kekhasan Bahasa Di Suatu Tempat Dialek Jadi Jawabannya Adalah Yang Tepat Adalah Timbre Berikutnya Berikut ini Yang Bukan Ingat Yang Bukan Termasuk Suara Wanita Dewasa Nah Kemarin Materinya Suara Suara Ada Suara Wanita Ada Suara Pria A Sopran Ingat Yang Bukan B Mezzo Sopran C Alto D Tenor Kira-kira Ya Yang Termasuk Dari Suara Wanita Apa Yaud Ingat Jawabannya Adalah Iya Betul Tenor Penjelas Penjelasannya Apa Terkait Dengan Suara Wanita Masih ingat kan Jenis-jenis Suara Wanita Yaitu Sopran 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 Lalu Mezzo Sopran Yang ketiga Adalah Alto Berarti Tenor itu Suara Laki-laki Atau Pria Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Bas Bas Ini Adalah Termasuk Jenis Suara Suaranya Siapa Ini Ya Apakah Suara Rendah Dari Pria Suara Rendah Dari Wanita Suara Tinggi Dari Pria Suara Tinggi Dari Wanita Tadi kan Sudah Dibahas Suara Wanita Yang Wanita-wanita Pasti Gak Usah Dipilih Nah Tinggal Dua Ini Prianya Yang Mana Tinggi Apa Rendah Kira-kira Iya Betul Jadi Suara Rendah Pria Itu Disebut Bas Nah Penjelasannya Ini Suara Pria Dewasa Yang Pertama Adalah Enor Itu Tinggi Baru Bariton Sedang Yang Paling Rendah Adalah Ya Bas Ingat-ingat Itu Nanti Kalau keluar Biar Bisa Jawab Soal Berikutnya Usaha Memperindah Lagu Dengan Mengubah Atau Menambah Sebagian Melodi Lagu Dengan Profesional Tanpa Mengubah Melodi Pokoknya Disebut Apa ini Pasti Tidak Tau ya Yang tadi Kan udah Dibahas Resonasi Improvisasi Vibrato Dan Intonasi Kira-kira Jawabannya Apa Nah Tadi Udah Dibahas Ini kan Di awal Ya Ya Betul Jawabannya Adalah Improvisasi Jadi Penjelasannya Sama Ya Tuh Baru aja Dibelajari Jangan Sampai Salah Berikutnya Yaitu Soal berikutnya Proses Menggemakan Menggemakan Suara Pada saat bernyanyi Disebut apa Menggemakan Resonansi Improvisasi Ekspresi Harmonisasi Apa Kira-kira Jawabannya Dari D dulu Harmonisasi Harmoni Ya Keseragaman Ekspresi Terkait Dengan Wajah Improvisasi Ya Tadi Udah Jadi Jawabannya Kira-kira Ya Gitu Ah Betul Apa Penjelasannya Jadi Dalam bernyanyi Itu Memang Kadang-kadang Penyanyi Atau Vokalis Menggemakan Suara Tapi Menggemakan Suara Itu Dengan Cara Memangkan Suara Agar Suaranya Itu Lebih Keras Pada Saat Dikeluarkan Dan Itulah Yang disebut Resonansi Baik Itulah Yang bisa Ustaz Sampaikan Tetap Belajar Beran berlatih Soal Sehingga Kalian Bisa Menjawab Apa Yang Akan Nanti Di Formatif Baik Itu Yang bisa Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Beran Kinter threat Sampai Terima kasih.